Ada banyak sekali karakter bajak laut di semesta One Piece. Mereka merupakan karakter kuat yang masing-masing memegang peran di dunia bajak laut. Selain para bajak laut baru yang ingin mengikuti jejak Gold Roger, ada juga beberapa legenda masa lalu yang masih menarik untuk disimak. Empat dari legenda bajak laut di masa lalu, kini telah diakui sebagai Yonko. Shang sempat menjadi anak buah Roger di masa keemasannya sementara White Bird, Big Mom, dan Kaido merupakan sosok lama yang kini meneror dunia baru. Inilah tujuh bajak laut misterius di era raja bajak laut Gold Roger. 7. Rox Desebeck Belum lama ini, nama Rox Desebeck diungkap sebagai salah satu karakter bajak laut paling mengerikan di One Piece. Bagaimana tidak, di masa kepemimpinannya, Rox Pirate sempat membuat angkatan laut bersatu dengan Gold Roger hanya untuk mengalahkannya. Pasalnya, anggota bajak laut Rox Desebeck adalah Big Mom, Kaido, dan Shirohigi yang kini diakui sebagai Yonko. 6. Skopper Gaban Nama Skopper Gaban sangat misterius mengingat kru bajak laut Roger ini merupakan orang ketiga paling kuat di kapal itu setelah Sang Kapten dan Silver Shire Lake. Namanya juga diambil dari chopper atau perunggu yang menandakan dirinya hampir sekuat Silver Shire Lake atau Gold Roger. Kini, nasibnya masih belum dikonfirmasi, apakah Gaban masih hidup atau justru telah meninggal. Kapten John disebut sebagai salah satu anggota kru Rox Pirate selain para Yonko. Dirinya telah dipastikan meninggal dan mayatnya sempat dibawa oleh Gekomoria. Belum jelas seperti apa kekuatan Kapten John semasa hidup, namun Bugi mengklaim John punya banyak harta karun berharga selama hidupnya. 4. Shiki the Golden Lion Selain para Yonko, Shiki juga sempat dianggap sebagai rival Roger sebelum dikukuhkan menjadi Raja Bajak Laut. Shiki sempat membuat kemunculan jadi antagonis utama di film One Piece Strong World. Dia diceritakan mendapatkan kekuatan buah iblis Fuafuan Omi yang membuatnya mengendalikan setiap benda untuk terbang dengan bebas. Kedua kakinya pun diganti dengan pedang yang membuatnya bisa melukai musuh dari langit. 3. Yorkie Yorkie adalah nama kapten dari Bajak Laut Rumbar di mana Brooke pernah berlayar. Brooke pernah bercerita bahwa Yorkie menderita penyakit aneh sebelum meninggal. Menurut Brooke juga, ketika dirinya melaut, kala itu Roger belum terkenal sebagai Bajak Laut Besar dan masih dianggap sebagai Rookie atau pendatang baru. Katanya, Bajak Laut Rumbar hanya sekumpulan musisi biasa, tapi bisa jadi kaptennya punya kekuatan berbahaya. 2. Shaki Shaki adalah seorang pemilik bar di Sabah Odi yang terlihat akrab dengan Silver's Rye Lake. Keduanya menjalankan bisnis pelapisan kapal bagi mereka yang ingin melintas ke dunia baru. Menurut Shaki, dia pernah berlayar 40 tahun sebelum Luffy menjadi Bajak Laut dan pernah dikejar-kejar oleh kakenya, Monkey the Guard. Bisa jadi, Shaki menjadi salah satu bagian kru Bajak Laut di masa Roger. 1. Silver X Nama Silver X yang katanya merupakan bagian anggota kru Rocks the Sebeck yang belum pernah membuat kemunculan. Menurut teori penggemar, Silver Axe juga telah mati dan mayatnya pernah dibangkitkan Gekomoria. Salah satu petinggi pasukan zombie miliknya terlihat memakai baju zirah dan kapak yang mungkin adalah penampilan fisiknya semasa hidup. Itulah Bajak Laut dari masa lalu One Piece. Beberapa masih belum bisa dipastikan apakah telah pensiun dari karirnya sebagai Bajak Laut atau sudah meninggal. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.